Selamat pagi teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bertanya ke saya tentang Computer Management ya Atau ketika dia install ulang Atau partisi itu data D nya hilang Kalau saya menggunakan 2 harddisk Dan 2 partisi ya Jadi C ini harddisk pertama D ini harddisk kedua, ini SSID sebenarnya Nah saya cuma pakai CD Seperti ini, lebih enak sih Memanagenya, ini padahal 1 tera ya, saya jadikan 1 aja Nah teman teman bisa langsung Klik kanan di disk PC, pilih manage Atau Sama aja pokoknya ada disk PC Klik kanan manage Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah di bagian Sebelah kiri, ada yang namanya Disk management, tinggal kita Klik aja disk management Nah kalau disk management nya sudah di klik Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah disini ada disk 1 Atau disk 0 dan ini disk 1 Kalau komputer itu kan ngitung awalnya dari Klik 0, 1, 2, 3 gitu ya Nah ini disk 0 Ini disk 0 nya 128GB Ini SSD merk adata Dan harddisk nya ini 1 tera Nah yang sering terjadi adalah Ini kan Drive D ya Misalkan D nya itu gak muncul Teman teman tinggal klik kanan aja Pilih disini ada Cing drive letter and part Jadi misalkan mau diganti Cing ini ya, mau diganti ke bagian E atau J atau apa Ini itu yang sering gak muncul D nya tuh gak muncul gitu teman teman Nah Jadi seperti itu dulu yang bisa saya bahas Tentang komputer management Atau disk management ini Di Windows 10 Semoga bermanfaat Hati-hati sama data Jangan sampai Gedeleet ya Semoga bermanfaat Udah gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa